Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat kita berbicara, kita sedang memberitahu kepada orang lain sesungguhnya. Apakah kita ini bodoh atau bijaksana? Maka perlu kita memperhatikan setiap ucapan kita, setiap percakapan kita. Orang-orang bijak akan membagikan pengetahuan yang mereka miliki. Digambarkan orang-orang bijak itu seperti pohon-pohon yang dimana syarat dengan buah, yang dimana buah-buah itu mereka berikan kepada orang banyak atau kepada orang lain ketika mereka berbicara. Amsal 15 ayat 4 berkata, Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Sedangkan orang yang bebal mencurahkan kata-kata yang tidak ada gunanya, sehingga orang bebal itu perkataannya tidak memberi buah atau tidak dapat hal baik yang dapat kita ambil dari ucapan atau perkataannya. Amsal 15 ayat 2 berkata, Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Karena itu Bapak Ibu Saudara mari kuasai perkataan kita, ucapan kita. Karena terlihat orang bijak mampu mengendalikan kemarahannya. Di dalam Amsal 15 ayat 18, Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Maka kalimat-kalimatnya, kata-katanya tidak provokatif. Tetapi apa yang dia katakan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dia lebih bisa menguasai diri. Dan orang bijak akan dengan tenang menanggapi kegeraman atau kemarahan. Bukan untuk tipuan dan sanjungan. Melainkan orang bijak dia akan mengerti bagaimana mengatakan hal yang tepat, pada saat yang tepat, dengan semangat yang tepat. Hal itu dinasihatkan di dalam Amsal. Contohnya di ayat yang ke-28 dari Amsal 15, mengatakan hal yang tepat di ayat yang ke-28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Mulut orang fasik hanya penuh cacimaki, amarah yang tidak terkendali. Tapi orang bijak akan terlihat dari perkataan yang dimana dia dapat mengontrol perkataannya dengan baik. Dan pada akhirnya menjadi berkat. Bahkan dia berbicara pada saat yang tepat. Di ayat 23 berkata, Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikan. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi orang bijaksana itu bisa kita lihat dari perkataannya. Orang bebal pun demikian. Bahkan orang bijaksana dia akan berbicara dengan semangat yang tepat. Di ayat yang ke-1 dari Amsal 15, Jawaban yang lemah-lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Karena itu mari hari ini kita berkomitmen untuk mengendalikan perkataan dan ucapan kita. Supaya kita jangan terlihat bebal dan bodoh. Tetapi kita menjadi terlihat pribadi yang bijaksana. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perhatikan bersama bahwa kita bisa memulai memperbaiki perkataan kita, Ucapan kita dengan kita memulai hari ini berkomitmen dengan berdoa, Meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita bisa memulai dengan menjaga perkataan kita, Didahului dengan berdoa kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud saja, Dia terus berdoa, Meminta hikmat, Dan Tuhan mengendalikan perkataan atau ucapannya. Masmur 141 ayat 3-4 dikatakan, Awasilah mulutku ya Tuhan, Berjagalah di pintu bibirku, Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan janganlah aku mengecap sedap-sedapan mereka. Daud sadar betapa penting mengendalikan perkataan dan ucapannya, Maka dia berdoa meminta hikmat Tuhan, Kekuatan daripada Tuhan, Untuk mengendalikan perkataannya. Supaya dia memiliki perkataan yang baik, Perkataan yang bijaksana, Dan dia tentu dapat mengendalikan amarahnya, Dan bahkan ketika dia diperhadapkan dengan orang yang amarah dan geram, Dia bisa sabar, Dan dia bisa menjawab dengan tepat pada waktu yang tepat. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi, Dan diberkati oleh Tuhan, Mari kita berdoa kepada Tuhan, Memohon kepada Tuhan, Supaya hari ini kita dapat diberikan kekuatan, Dimana Tuhan mengendalikan setiap perkataan-perkataan ucapan kita, Yang supaya kehidupan kita, Apa yang kita katakan itu seperti pohon yang berbuah lebat, Yang menjadi berkat bagi orang lain, Melalui ucapan kita, Melalui kalimat, Apa? Kalimat yang kita sampaikan kepada orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Mari kita memulai hari ini, Dengan berkomitmen menjadi saluran berkat, Melalui ucapan dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.